Kesalahan yang sering terjadi ketika membaca mat-arit di sukun adalah Bismillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang contoh dan kesalahan ketika membaca mat-fari Pertama, contoh bacaan mat-wajib mutasil Misalnya, as-sama-u Atau, hanian Atau, uru'in Kedua, mat-jaiz mutasil Misalnya, inna awsalna Atau, wafi'an fusikum Atau, uru'an fusakum Tempo bacaan pada kedua mat ini, yaitu mat-wajib mutasil dan mat-jaiz mutasil adalah 4 atau 5 harokat Sehingga, kesalahan yang sering terjadi ketika membaca mat ini adalah Yang pertama, membacanya kurang dari 4 harokat Yang kedua, tidak konsisten memilih 4 atau 5 harokat Misalnya, ketika membaca 4 harokat, seharusnya dibaca terus 4 harokat Begitupun ketika memilih 5 harokat Tiga, contoh bacaan mat silah kubro Misalnya, indahu illa Atau, min ilmihi illa Kesalahan yang sering terjadi ketika membaca mat silah kubro Yang pertama adalah, huruf H tidak dibaca dengan harokat sukun ketika wakuf Misalnya, pada kalimat Al-zalahu ilaikum Ketika wakuf, seharusnya dibaca Al-zalah Bukan Al-zalahu Dan seterusnya Kedua, membacanya kurang dari 4 harokat Padahal, tempoh bacaan mat silah kubro adalah 4 atau 5 harokat Semagaimana mat wajib mutasil dan mat jaiz mufasil Keempat, contoh bacaan mat ar disukun Misalnya, lillah Kesalahan yang sering terjadi ketika membaca mat ar disukun Adalah tidak konsisten dalam memilih panjang harokat Misalnya, memilih 2, 4 atau 6 harokat Terkadang dibaca 2, terkadang dibaca 4 atau terkadang dibaca 6 harokat Misalnya, ketika membaca Bismillahirrohmanirrohim Pada bacaan mas malah, mat ar disukun dibaca 6 harokat Maka selanjutnya, tetap dibaca 6 harokat Misalnya Alhamdulillahi rabbil alamin Bukan Alhamdulillahi rabbil alamin Kelima adalah matlin Contoh bacaan misalnya Quraish Atau As-saif Atau Khawuf Kesalahan yang sering terjadi ketika membaca matlin Adalah Tidak sempurna membaca huruf yang berharokat fatha Misalnya, ketika membaca Syaik Bukan Syaik Atau Uroish Bukan Uroish Dan seterusnya Keenam Contoh bacaan Mat lazim kalimimusakul Misalnya Walambolin Atau Aswah Ketujuh, contoh bacaan matlazim kalimimu khafaf Misalnya Kesalahan yang sering terjadi ketika membaca matlazim kalimimu thakol Dan matlazim kalimimu khafaf adalah Yang pertama membacanya kurang dari enam harukat Misalnya Bukan Kemudian yang kedua Membaca tasdid lebih awal Misalnya Bukan Automatum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!